Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah mendengar bahwa para jumlah yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian, itu berhak mendapatkan santunan khusus. Pertanyaan kami, apakah benar ada santunan khusus untuk para jumlah yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian? Lalu, apakah ada dalilnya atas jawaban dan penjelasannya? Kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan khusus para jumlahan dan jumlah wati. Judulnya santunan khusus untuk para jumlah yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian. Apakah ada dalilnya? Ada. Ada dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi santunan khusus untuk para jumlah yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian, itu punya dalil. Punya dalil bahkan lengkap, yaitu dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Ada pun dalil-dalilnya, marilah kita perhatikan secara seksama. Ad-dalilu al-awwalu min al-Quranil karim. Ad-dalilu bermula dalil al-awwalu yang pertama. Min al-Qur'ani yaitu dari Al-Quran Al-Karimi yang mulia. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-32 dan ke-33. Qala Allahu jalla zikruh. Qala telah berfirman Allahu oleh Allah. Jalla yang maha'akum zikruhu oleh penyebutannya Allah. A'udhu billahi min al-shayyotan r-rajim. Wa'anqihu al-ayyama minkum wa'as-salihina min abadikum wa'imaiikum iya kunu fuqara'a yughnihimu Allah min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Wal-yasta'afi fil ladhina la yajituna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Sekarang mari kita terjamahkan satu persatu. Wa'anqihu dan nikahkanlah oleh kalian. Ingat. Angkaha yungkihu ingkahan. Filamarnya angkih. Itu adalah nikahkanlah. Ini membutuhkan dua maf'olun bih. Membutuhkan dua objek. Kalau nakaha yungkihu nikahan. Itu filamarnya ingkih. Ingkihu gitu. Kalau ini angkihu hamjanya difathah. Angkihu berarti kutwazan af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau nakaha yungkihu nikahan. Itu seperti dorobah yadribu dorban. Filamarnya idrib. Kalau untuk jama' idribu. Kalau nakaha yungkihu nikahan. Filamarnya ingkih. Ingkihu berarti nikahilah oleh kalian. Apa sih bedanya antara nikahi dengan menikahkan? Begini. Kalau menikahi. Itu membutuhkan satu maf'olun bih. Satu objek. Contohnya. Pak penghulu menikahi si fulanah. Berarti pak penghulunya menikahi si fulan. Tapi kalau pak penghulu menikahkan si fulan. Dengan si fulanah. Berarti pak penghulunya hanya menikahkan. Bukan menikahi. Makanya jadi penghulu. Jadi seorang naib. Ya naib bu sultan. Yang tukang menikahkan itu. Kalau ditanya istrinya mau kemana pak? Mau menikahkan orang gitu. Menikahkan. Jangan bilang saya mau menikahi orang. Berarti kalau menikahi nanti pak penghulunya nikah banyak dong. Jadi. Wa angkihu dan nikahkanlah oleh kalian. Angkaha yungkihu ingkahan. Fi'lamarnya angkih. Sekali lagi. Wa angkihu dan nikahkanlah oleh kalian. Al-ayama. Ayama ini bukan jamannya ayam. Ayam telur bukan. Ayama. Menurut. Tafsirnya para ulama. Termasuk Ibnu Jarir At-Tobari. Al-ayama. Jamu ayimin. Ayam itu jamannya lafat ayim. Wahuwa man laisalahah zautun. Bikron kanat al-sayiban. Man. Yaitu seorang laisalahah yang tidak punya lahah. Baginya dia man zautun. Bermula suami. Atau pasangan zaut itu bermakna pasangan. Bikron yaitu gadis kanat ada oleh dia man. Al-sayiban atau janda. Gadis atau janda. Ya kau masih gadis. Atau sudah janda. Ya itu kan. Bikron itu gadis. Tayiban janda. Waman laisalahu zautun. Dan orang yang tidak punya pasangan. Baik dari perempuan maupun laki-laki. Pokoknya. Yang tidak punya pasangan. Itu namanya. Ayim. Ayim itu memang dari. Awalnya dari mu'annath. Tapi bisa diberlakukan untuk siapa saja. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Mudakar maupun mu'annath. Itu jamannya ayam. Ayama. Wa'angkihu dan nikahkanlah oleh kalian. Al-ayama pada para jumluan jumluwati. Begitu kalau kita ngertikan. Ya. Kan ini bahasa keren sekadang kan. Jumluan dan jumluwati. Mingkum dari kalian. Wasolihina dan pada orang-orang yang patut. Ini adalah soleh orang yang patut untuk menikah maksudnya. Artinya orang yang patut menikah ya mereka punya gairah. Punya semangat untuk hidup. Tidak apa namanya impoten ya kan. Tidak melakukan penyakitan. Min'ibatikum dari hamba-hamba kalian. Dari hamba-hamba ini adalah budak-budak laki kalian. Wa'imaikum dan dari budak-budak perempuan kalian. Iyakunu jika ada oleh mereka al-ayama. Fukoro ayah itu orang-orang yang fakir. Fakir itu di bawahnya miskin ya. Kalau miskin itu masih punya pekerjaan. Tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Itu namanya miskin. Kalau fukoro ini penghasilannya ya wallah alam biswab. Dan yang namanya penghasilannya aja nggak ada. Apalagi muncukupi kebutuhan gimana ya. Nggak mungkin lah. Itu fukoro fakir. Yugni maka akan memberikan kekayaan. Dari kata-kata goni yun kaya. Yugni maka akan memberikan kekayaan him kepada mereka. Karena haknya ini sebelumnya karokatnya kasroh. Maka haknya dikasroh him. Kemudian mimnya itu takholus di domah itu. Takholus min il tiko isakinain. Boleh dibaca yugni himullah. Yugni himi boleh. Yugni himullah juga boleh. Yugni akan memberikan kekayaan. Him kepada mereka. Allahu oleh Allah. Mingfadlihi dari anugrah atau karunianya Allah. Wallahu bermula Allah. Wasi'un. Daitu dat yang mahal luas pemberiannya. Maha luas kekuasaannya. Maha luas ilmunya dan luas segala-galanya ini. Alimun yang maha mengetahui. Walias ta'fif. Dan taklah menjaga kesucian. Alladzina oleh orang-orang yang layajituna. Tidak mendapati oleh mereka alladzina. Nikahan pada nikah. Tidak mendapati nikah artinya ya modal atau codoh. Hatta yugniya. Sehingga memberikan kekayaan him kepada mereka. Allahu oleh Allah. Mingfadlihi dari anugrah atau karunia Allah. Penjelasan lafad. Walayama bermula lafad alayama. Jam'u ayyimin yaitu jam'anya lafad ayyim. Wahia bermula dia ayyiman yaitu orang laisa yang tidak ada laha baginya diyaman. Zawjun oleh pasangan. Zawj itu pasangan. Bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Hanya saja untuk memudahkan kalau ditambah takmar butoh itu bermakna istri. Zawjantun istri. Tapi makna aslinya adalah pasangan. Bikron yaitu gadis. Kanadz ada oleh diyaman. Atau tayiban atau yaitu janda. Kau masih gadis atau sudan janda. Janda man janda wa janda. Bukan begitu. Man janda wa janda. Bukan man janda wa janda. Waman dan yaitu orang laisa yang tidak ada lahu baginya man zawjantun. Zawjantun oleh pasangan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang belum pusat pasangan. Dalam bahasa keren kita itu jumlu dan jumluan. Jumluan dan jumluwati. Itu disebut ayim. Jamaknya al-ayam. Ayama. Sehingga para jumluan jumluwati al-ayama ini berhak mendapatkan santunan. Agar mampu untuk menikah. Apalagi para jumluan yang sudah ngebet. Yang sudah ngebet kemudian diempet-empet akhirnya rapet. Astagfirullahaladzim. Oleh sebab itu para jumluan-jumluwati boleh mengadakan persatuan jumluan-jumluwati Indonesia. Yang menuntut hak. Boleh. Menuntut hak kepada sahabat kitabnya. Boleh kepada warah wali-wali nikah mereka. Boleh juga kepada pemerintah. Pada sultan. Kenapa? Al-sultan waliyuman la waliyalah atau lahu. Pemerintah itu adalah walinya. Orang-orang yang belum punya atau tidak punya wali. Sehingga bisa juga orang-orang kaya yang dermawan. Boleh. Ya siapapun lah. Lebih bagusnya itu para jumluan-jumluwati itu mengadakan persatuan jumluan-jumluwati Indonesia. Kemudian iuran. Ya iuran bersama dikumpulkan. Karena ada beberapa adat di Nusantara ini yang mau menikahnya saja. Sulitnya luar biasa. Saratnya ini memberatkan ini, itu, ini, itu. Sehingga banyak para jumluan yang minder untuk menikah. Karena banyak syarat. Dari, ya, dari apa ya? Dari adat. Adat itu, ya, kadang-kadang jangan terlalu memberatkan lah ya. Kasian para jumluan. Jumluwati juga kasian. Karena siapun sudah ngepet juga dan ngepet. Akhirnya rapet itu tadi. Ya, sekali lagi. Ini adalah dasar dalil. Adanya jumluan dan jumluwati itu berhak mendapatkan santunan. Baik itu dari wali-wali nikahnya atau dari pemerintah atau dari siapapun dermawan-dermawati yang agniak. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-32 dan ke-33. Dan bermula dalil yang kedua. Minal hadithi al-Nabawiyyi yaitu dari hadith Nabawi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu'an. Kala telah berkata oleh beliau, Abu Hurairah. Kala Rasulullah s.a.w. Kala telah bersabda Rasulullah s.a.w. Salathatun. Kulluhum hakkun ala Allahi ta'ala a'unuhum. Salathatun bermula tiga orang. Kulluhum adalah tiap-tiap mereka salathatun hakkun. Yaitu bermula hak, kebenaran. Al-Allahi atas Allah ta'ala yang mahat tinggi oleh dia Allah. A'unuhum yaitu menolong mereka. Al-Mujahidu fisa bilillahi. Wujudnya yang pertama yaitu orang yang jihad. Fisa bilillah di jalannya Allah. Wa'an-Nakihul ladhi yuridul afafa. Dan wujudnya orang yang menikah. Al-ladhi yang yuridu menginginkan oleh dia. Al-ladhi al-afafa pada kesucian. Wal-muqatabu al-ladhi yuridul adha'a. Dan wujudnya budak mukatab. Al-ladhi yang yuridu menginginkan oleh dia. Al-ladhi al-adha'a pada penunaian atau pelunasan. Perjanjian bebas dengan tuannya. Al-Khrojah telah mengeluarkan hubadah hadis. Al-Nasaiyuh oleh Imam Al-Nasaiyifil Mustabah. Di dalam sunan al-Mustabah. Nomor hadis. 3.120. Wa'at-Tirmidhiu dan oleh Imam Tirmidhi. Nomor hadis. 1.655. Al-adhi al-Tirmidhiu telah berkata oleh Imam Al-Tirmidhi. Hadha hadithun hasanun. Hadha bermula ini hadithun. Yaitu hadith hasanun yang hasan. Lalu bagaimana korelasinya dari hadis ini. Adanya jumlahan-jumlah watih itu. Berhak mendapatkan santunan. Coba kita perhatikan di dalam matan hadisnya. Yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Di dalam hadis ini itu ada 3 orang. Yang pertama. Al-Mujahidu visabilillah. Orang yang jihad di jalan Allah. Sedangkan orang yang jihad di jalan Allah itu. Termasuk asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Ya kan? Orang yang jihad visabilillah itu berhak mendapatkan zakat. Berarti orang yang memenikah dapat. Mudah itu juga berhak mendapatkan zakat. Budak Mokatab kan ingin membebaskan diri dari tuannya dengan adanya perjanjian. Dia juga berhak mendapatkan zakat. Orang yang jihad visabilillah juga berhak mendapatkan zakat. Berarti orang yang memenikah. Karena dia tidak mampu. Juga berhak mendapatkan zakat. Ngomong saja kepada amil zakat. Kalau di dalam surat Atobah itu kan tidak ada penyebutan. Orang yang memenikah. Ya kan? Dia termasuk Fukor Awal Masakin. Karena dia ingin menikah. Ya kan? Dia termasuk asnaf yang Fukor Awal Masakin. Dia berhak mendapatkan santunan. Apalagi dia ingin menjaga kehormatan, kesuciannya. Maka sangat-sangat sekali dia berhak mendapatkan santunan. Sekali lagi. Bahwa para jumlahan-jumlah wati. Boleh mendirikan suatu organisasi. Ya. LSM begitu. Yang dia menuntut pemerintah untuk memperhatikan nasib para jumlahan dan jumlah wati. Terutama juga berhak membikin suatu gerakan lah. Merubah suatu budaya yang menyulitkan adanya pernikahan. Karena zina itu kan mudah. Masa nikah dipersulit. Jangan dipersulit lah nikah itu. Ya karena kalau nikah dipersulit khawatirnya perzinaan terjadi di mana-mana. Na'udhu billah min. Na'udhu billah min thalik. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.